Gempa berkekuatan 6,6 sklari termelanda Filipina pada selasa 18 Agustus. Gempa ini menewaskan sedikitnya satu orang dan merusak jalan serta bangunan termasuk rumah sakit dan kompleks olahraga yang digunakan sebagai pusat karantina virus corona. Video yang diperoleh di Leganes yang terletak lebih dari 420 km dari pusat gempa menunjukkan barang-barang rumah tangga di sebuah kediaman bergetar. Sementara gambar yang diambil di Provinsi Masbate yang lebih dekat ke pusat gempa menunjukkan bangunan dan jalan yang rusak. Ini adalah gempa bumi terkuat di Filipina dalam 8 bulan terakhir. Filipina sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di cincin api sebuah sabuk kunung berapi aktif secara seismik yang mengitari samudera pasifik. Menurut pusat seismologi Mediterania Eropa, gempa melanda laut pada kedalaman 30 km. Sementara badan seismologi Filipina mengatakan tidak ada risiko tsunami tetapi memperingatkan adanya gempa susulan. Dari Leganes, Filipina, kontributor Nusantara TV menaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.